hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kita ini di saat ini saat pandemi jangan lupa kita melaksanakan minimal 3M yaitu menjaga jarak menggunakan masker dan tidak lupa juga mencuci tangan nah ini hari ini nih kita dari Zaladiah juga di masa pandemi yang ada di rumah yang yang masih bekerja di rumah itu kita akan memberikan beberapa tips and tricks untuk berkarya walaupun hanya di rumah terutama untuk baking over nah sebelumnya sih kita juga akan panggil nih ini partner saya misalnya nggak sendirian nih biasanya misalnya ditemuin sama mana ya Cemimin Cemimin mana ya Cemimin Hai Chef Agung akhirnya kita bertemu Iya kita kamera-raka nih Chef ada mas kamera-raka di sana ya ada kameramen ada support saya juga dari chef-chef ke Niko nah kita akan hari ini kita akan tunjukkan tips and tricks untuk pembuatan kue yang selagi masa pandemi ini ya Cemimin ya jadi ide-ide bisnis ya Chef ya ya Insya Allah nah dengan kita membuat karya yang lebih banyak maka kita akan bisa menghasilkan apalagi nanti digalakannya oleh pemerintah adanya UKM-UKM nih Cemimin nih jadi nggak usah takut bagi para ibu ataupun teman kerja kita yang bekerja di rumah sambil bekerja di rumah kita sambil mengkreasikan ide-ide kita siapa tahu aja bisa mendapatkan kubi-kubi yang lain iya gimana nih Cemimin kita loakan juga nih Chef ya untuk teman-teman kita dan saudara di tanah air yang sedang terseram covid ya iya betul iya betul sekali jadi buat buat teman-teman yang sedang sospek atau terseram oleh virus covid mungkin ini jangan putus asa semangat karena dengan semangat kita akan bisa mengingatkan imun kita dan bagi teman-teman yang bisa men-support selama tetangganya ada yang semua isoman juga lakukan dalam dengan hal-hal yang terbaik betul banget ya Chef ya ya oke Chef kita masuk ke nama dulu nih Chef oke saya penasaran kenapa namanya apa Chef Huriken Huriken sebenarnya sih ini adalah berasal dari tiger roh biasa cuman yang bikin perbedaan dengan tiger roh biasa adalah nama Huriken Huriken itu adalah salah satu nama badai yang ada di Jepang informasinya saya sendiri amit-amit ya jangan sampai kita kita kena badainya itu badai tropis nah betul badai tropis itu yang akan nanti kita terapkan di dalam roll cake nya itu adalah sedikit buratan-buratan yang gimana sih cara tricky nya supaya ini roll cake sudah biasa tiger roh sudah biasa nah kita tambah dengan semi-semi dari huriken ini gitu iya 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 Sepotong-sepotong atau ikutin sampai habis Ada hal yang menarik nih Dari acara hari ini adalah Kita adanya kuis Nah ini kuisnya nih Saya kasih Oke nanti kuisnya dulu Atau kita jelasin dulu Oke jelasin Nah salah satu yang dihargai pada hari ini Adalah produk ini Nah ini Apa ini Ya selanjutnya Oh iya Nah kelihatan kan Kelihatan ya Apakah ini Ini adalah Athena Baking Powder Yang kita keluarkan dari PT Serendia Indonesia Di mana Athena Baking Powder ini Adalah Baking Powder Yang berfungsi Double acting Ya Pak Dingover ya Bukan single acting ya Double acting Nah untuk kemasan yang ada 80 gram ini Kita akan kasih ekstra 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 bisa Kembali lagi pak kameranya di atas Nah Baca tuh yang merah-merah tuh Ekstra Ya jadi 80 gram kemasannya Ada lagi tambahan ekstra Ekstranya 30% Lumayan loh 30 gram 30 gram ini Lumayan Lumayan banyak Nah Dengan menggunakan ini Maka kita mendapatkan Baking Powder yang Kumpulnya Double acting nih Cemi ini Jadi bukan single acting Double acting itu Ketika diaduk dia bekerja Baking Powder Dan ketika pemanggangan bekerja Jadi ada dua kali Dan Akhirnya ini bukan Mengketik apa ya Seth ya Bukan Untuk matapak ya Bisa kok Buat bakso juga bisa Binsang 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 Somai Apalagi deh bisa disebutin semua Tergantung kita mau kreasikannya sebagai apa Nah Hari ini Biasanya Kita itu Bikin kulit tiger Nah ini kuenya nih Ya Kuenya nih Cakep gak tuh Nah macan yang kayak begini nih Macan yang pro Sama pro Yang melanggungi Ya Hari ini biasanya orang Akan sedikit sulit Untuk membuat Letakan-letakan Apa ya Kaki otak gitu Itu biasanya Akan sulit Untuk menimbangnya Dengan menggunakan ini Dampang-dampang Yakin Bu Gak bakal gelombang Tapi Banyak gelombang Nah kalo Gak bakal gelombang Gelombang cuma satu Ini banyak gelombang Nah ini Jadi pasti jadi ya chef Pasti Pasti jadi Asal ada apa ya Ya Udah Jadi Gak usah Takut menggunakan Atena baking powder Karena Atena baking powder ini Sangat banyak sekali fungsinya Selain buat kue Bisa juga buat masakan Bisa juga buat isengnya Jangan dicergin ya tapi chef Nah jangan Itu harus bahan campuran Jadi Jadi ibu-ibu Atau para baking powder Atau papis Atau hobis Nah Saya beli segini Nanti fungsinya buat apa Banyak kreasinya Tidak Jadi gak usah takut Dan Dia punya ekstrak Tambahan Bukan ekstrak dalem ya Ekstrak tambahan Untuk kemasan belakang puluh gram itu Masih ada Plus 30% Eh 30 gram lagi 30% Kebiasaan ngomong persentase Reset Ya 30 gram Ekstrak tambahannya Dari kemasan 80 gram Jadi itu Yang kita highlight hari ini Bagus ya chef Jadi kuisnya adalah apa chef Masih penasaran sama aku Oh kita siapin tangan belakang dulu kalau gitu chef Baiklah 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 Oke sekali saya kasih dulu Untuk kuis Nah adalah Hari ini kita memberikan kuis ya Berapa ekstra Yang kita berikan dalam kemasan 80 gram Atena baking powder Aduh gampang banget Barusan itu Kalau barusan udah ngeliat Rugi banget Tapi tenang Nanti ada pelu-pelu lagi Oke Di pertengahan kita demo Nanti akan ada pelu-pelu lagi Jangan cuma-cuma sampai habis Sampai acara setelah ya chef Karena akan ada 5 orang yang beruntung Yang akan kita berjakan di akhir acara Oh gitu Jadi bukan cuma satu nih cemiminya Untuk hasilnya itu ada 5 Iya chef Luar biasa Selanjutnya ini terlalu boros emang kalau ini Oke kita mulai chef Baik-baik kita mulai Jadi Kali ini kita akan membuat Kuenya seperti ini Kuenya seperti ini Kuenya tak gerol Tapi saya bumbuin dengan Mammon cake mix Nah Bahan yang kita gunakan Untuk base nya Itu adalah Sebentar Saya akan melihat Ini ibu Mammon cake mix Ya Nah hari ini kita Pakai yang kemasan 500 gram Bahan yang kedua adalah Quick 75 Kemasan 80 gram Aduh Ya kelihatan ya Lahan yang ketiga Easy Spray Easy Spray ini Namanya aja Easy Easy Spray Jadi gampang banget Untuk kolesan loyang ya Sebenernya sih Kemasan lalu yang gampang lalu Nah itu yang kita gunakan Bahan-bahannya Long cake mix Nah Cemi Min Saya sedikit informasi dulu nih ya Udah diterangin balaannya Udah diterangin bikin kuenya Nah terus Kita mau beli ini nih Nah ini nih Cemi Min Bisa bantu saya Atau saya jawab langsung nih Untuk pembelian ini nih Nyariknya dimana sih Oke Biting Longkos yang ini mencari produk Dari Zelandia Kopsinya tiga set TBK terdekat Di sekitar rumahnya Chef ya Kalau tidak ada bisa di Zelandia Official Store Zelandia Official Store Surabaya Dan Zelandia Official Store Yogyakarta Jadi untuk yang di Dusantara bisa ke Zelandia Official Store Chef Oh Untuk bela Surabaya dan sekitarnya Bisa di Zelandia Official Store Surabaya Oke Jadi juga dengan di Yogyakarta Bisa di Zelandia Official Store Yogyakarta Oke Jadi semua barang Zelandia lah Yang ingin membutuhkan Melalui online Itu bisa di Zelandia Official Store Betul Tinggal nanti daerahnya masing-masing Sebutkan tambangannya Zelandia Official Store Surabaya Bagi yang di Surabaya Jogja lah bagi yang di Jogja Jakarta pun seperti itu gak? Jakarta Official Store aja Oh untuk Jakarta Jakarta Untuk Jakarta Onlinenya Itu bisa di Zelandia Office Store saja Tinggal klik Keluar itu produknya apa Langsung pesan Oke Baik Yuk kita mulai Kita mulai aja ya Ya Nah ini bahan yang kita gunakan Untuk base nya adalah Seperti ini Ya Kelihatan gak ya Mas kameramen Ya Baiklah Kita gunakan telur Kita gunakan telur Ini kita gunakan telur Kita gunakan telur Kita gunakan telur 400 gram Telur Telur utuh ya Jangan dipuningnya aja Atau campur Kita pakai telur campur 400 gram itu Estimasinya sekitar 8 Karena Satu telur ini Kira-kira Kurang lebih 50 gram Ya Untuk Yang kedua Moment cake mix Ya Moment cake mix nya ini 200 gram Kemudian Quick 75 Quick 75 ini Dia pakai 25 gram Dan cocoa powder Dan cocoa powder Itu 10 gram Terakhir adalah Minyak 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 ini Kita pakai Sudah 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 90 gram Ya 90 gram Minyak ini Buat elastisitasnya Nah Dalam base ini Ada dua Dua Warna Vanilla Dan coklat Kita aduk yang praktis aja Supaya ibu-ibu Atau baking lover Itu tidak pusing Sekaligus kita aduk Kecuali yang Coco powder ini Nanti setelah itu Adonan kita lagi dua Jadi ini Resetnya satu Untuk mendapatkan Rose Sebesar ini Ya Iya Dua Dua Adonan pun bisa kita aduk Dari satu Hanya dua Warna Chef ada pertanyaan Dari Pinulundun Chef Telurnya suhu ruang Atau suhu kulkas Telur suhu ruang Suhu kulkas Memang yang bagus adalah Telur suhu ruang Begitu dari kulkas Kalau bisa Itu ditawin dulu Di Suhu ruang Supaya dia kadar airnya juga Tugu Tidak Enggak Mengedun Tapi Kalau pun memang Tidak sempat hair Berang Cang 75 Dia 700 Balik lagi asyik Kalau kita punya Emotif Sampai Jara Jadi Itu yang Menjagakan hati Sebenernya kan yang kekhawatirannya adalah kadar kekencangan dari protein yang dihasilkan dari buci telur, mie cemin saya sambil... iya sef efeknya apa sef, kalau misalnya enggak nunggu di tolin atau enggak pakai quick efeknya apa? biasanya dia kalau dingin itu dalam bukas, dia akan ada embun air jadi ada kadar air yang terlebihan di dalam buci telur nah itu akan menjadi adonan itu penangkapan udaranya agak sedikit lama, agak berat adonan bantak jadinya ya Chef? bisa jadi sih kalau misalnya itu lebih baik, kalau memang tidak ada quick, di tolin dulu tapi kalau ada quick, ayo jamin Chef, ini Bu Muliana mau nanya Chef minyak diganti mentega cair bisa enggak katanya? mentega cair? jangan di cairin mentega, dilelehkan di lelehkan selesai itu karena ya dalam bentega itu kadang suka ada kalau yang pakai unsaltit okelah dia semuanya bisa itu tapi kalau... kalau... kalau suaranya kurang jelas kadangnya oke kalau yang unsaltit itu biasanya tidak ada kadar garam yang... yang saltit itu ada kadar garam biasanya tidak ada kadar garam, tidak ada air kalau kita cairkan, dia sampai mendidih itu akan pisah antara kadar air dengan itu lebih baik dilelehkan saja jadi jangan terlalu cair sekali ini dari Edelweiss Pinky, halo Chef halo ada dari ibu... ibu atau bapak ya di nunung dulu, nanya lagi Chef kalau bolu hemat telur itu ada bedanya Pak Chef? gitu bolu hemat telur maksudnya ada bedanya dengan bolu ini ya? bisa ya? biasanya kalau bolu hemat telur dia akan lebih sulit untuk digulung bapak ke ibu ya ini ya? ini juga agak ginung ibu banyak sih Chef ibu, untuk bolu yang hemat telur itu akan lebih sulit digulung karena elastisitasnya kurang kalau memang mau untuk di hematkan keluarnya untuk bisa digulung paling kadar fatnya atau kadar minyaknya akan ditambahkan lebih ini sambil kita ngaduk ya baking lover ya ibu, Chef itu plus minus sekitar 5, 4 sampai 5 manit ya nah, saya ke dalam kita... siap, kita sambil ngomong dulu ya Chef ya ya belum sampai cari ya jadi kenapa camur kamen-kamen kamar kamar ya nah ini kita siapkan loyangnya ukuran 30 x 30 ya 30 sini x 30 sininya kita siapkan yang ke ibu ya kita kasih Wah, masih marah nih Yang sini dilakukan ini ketat Ketat minyak semakin minyak Kita lebih mudah aja sih Mudah kan? Ini mudah kan? Wah, ini masak minyak aja Bisa jadi keren Oke, ini masak minyak aja Nah, biasanya ada pertanyaan seperti ini Iya, siap nih Ada yang pertanyaan diserja dari Ibu Aisyah Iya, Ibu Aisyah Kalau sudah jelas, kalau minyak ya Ya, ini makasih ya Siap apa bedanya Bikin dari tangan minyak goreng biasa Bikin dari minyak kelapa Minyak goreng biasa dengan minyak kelapa Iya Sebenarnya sih itu kadang bedanya aja Yang ada yang lebih besar Karena minyak kelapa itu lebih sehat Yang kedua juga Dia lebih ringan daripada minyak Yang biasa kita gunakan Harus jelasan harus ya Aduh, ini bagaimana ya? Ini luarannya ya Luarannya ya Luarannya ya Karena kayak aja Kalau teman-teman yang disebelahnya Jadi nanti kalau bisa sih Pertanyaan-pertanyaan Saya akan jawab Setelah mixer Bersalahan kok misernya Itu akan Selesai Baik Ini saya kasih tip aja Plus minus itu memang Cara 3, 4, 5 menit Tergantung banyaknya dari Pada adonan yang kita aduk Kota adonannya Kalau lebih banyak lagi Biasanya akan Lebih lama Karena volume-nya akan Lebih banyak Untuk mengambil Udara yang masuk Atau adonan airasi Untuk cara ngeceknya Udah siap dimasukkan Minyak atau belum Seperti ini bu Eh, kelihatan gak ya? Belum berat Nah, seperti ini Dari depan aja Eh, dari depan Nah, ini Dia jangan sampai jatuh Kelihatan gak? Lihat ini Itu udah siap Untuk dimasukkan Hanya Kalau misalnya Buat Standarisasi Untuk usaha Lebih baik Kita perkenalkan waktu Itu lebih pasti Nah, ini Kita baru bisa Masukkan minyaknya Nah, dengan Sitiplang Atau teraduk rata aja Nah, kita langsung Nanti diaduk lagi Saka manual aja Chef Chef, sambil nanti ya Ya, jangan Chef, apakah pemakaian Quick 75 Harus ditanggah Dari jumlah ngecek Apabila menggunakan Kelih yang baru keluar Dari kulkas Perlu ditambah gak, Chef? Dosisnya ya? Iya, dosisnya Enggak perlu Enggak perlu Sesuai sama resep aja Yang disampaikan Karena Quick 75 Adalah Salah satu Produk emulsifier Kita terbaik Di jalan dia Ya Ya, ini diaduk Manual aja Bu ya Sampai teraduk rata Biasanya sih kalau Chef, gedean sih Gedean dikit ya Segini? Sudah? Kedengeran? Ya Dari Total adonan Untuk adonan putih Kita timbang Satu loyang itu Sekitar plus minus 350 gram Jelas? Chef, gimana Ngecek emulsi Masih bagus Oke, sebentar ya Kita timbang dulu 350 gram Ibu Edelwe Resetnya bisa dilihat Di feed kita ya Bu ya Nanti setelah Demonya selesai Ya Oke Nah ini 350 gram Kita gunakan Kita ratain Seperti yang kalian Ini dilatain aja ya Bu ya Biar nanti Kita bisa bikin syoraknya Sedikit Sedikit Tidak Chef, tadi ukuran loyangnya berapa Artinya Chef, boleh diulang enggak? Ukuran loyang yang kita gunakan saat ini adalah 30 x 30 Dengan tinggi 4 cm Ibu Yusnita Suara kita udah kedengeran belum? Tadi enggak ada suaranya Chef Ibu Yusnita Halo Ibu Yusnita Suara saya sudah kedengeran belum? Tidak ada suaranya Kita udah lakukan Ya Ya mungkin Kurang Mendengar Karena kita menggunakan masker Oh iya Kita kan jangan lakukan protes ya Betul Tapi enggak apa-apa Saya akan Mengulangi ketika Emang tidak jelas Tolong diinformasikan aja Ke Cimimin Cimimin bisa bantu saya Nanti aja Oke deh Chef, aduknya pakai speed rendah ya? Untuk? Ibu Yusnita Untuk yang mana nih Bu? Untuk yang mana ya Bu? Ada dua Bu? Oke Untuk pemasukan minyak Atau Biasanya kalian pakai speed rendah itu Yang kita terakhir memasukkan Minyak Atau Margarin cair Atau Butter cair Ini dari Ibu Lina Terima kasih penjelasannya Chef Dwi Iya Chef Dwi Chef Dwi Biasanya kalau Chef Dwi itu Orang lama Orang lama Orang lama Orang lama Yang kenal saya Makasih Ibu Lina Salam buat keluarga Chef bedanya sama Bedanya apa nih? Chef bedanya SP Kevalet TBM Saya pun nyebut di merek ya 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 Jadi gini Pokoknya emulsifier yang lain Chef ya Ya Banyak emulsifier yang 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 sudah mungkin Para baking lover tahu Dari zaman Ibu saya Meneh saya Itu Banyak merek-merek emulsifier Nah Sebenarnya emulsifier itu Fungsinya adalah Membantu kita Untuk Untuk Menjaga dari Chef menurun suaranya Ya 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 Emulsifier itu Kita menjaga Udara yang ditangkap dari Itu Dan menyatukan Antara unsur minyak Dan Unsur air Nah Di dalam kue itu kan Ada unsur minyak ada unsur air Yang disatukan dengan emulsifier Nah emulsifier yang Kita keluarkan adalah Quick Quick ini Perbedaannya dengan merek-merek lain adalah Salah satunya adalah Quick Quick ini emulsifier yang terbaik Yang pernah saya rasakan Premi ya Sebelum dan Sesudah saya bekerja disini Jadi Jaminan lah Kalau buat Quick 75 Tidak akan pernah gagal Selama Benar-benar hanya Kenapa mesti benar Karena ini memang Yang dikhususkan Diperuntukkan untuk Pengkuatan Kik Yang jenisnya Aerasi Jadi Saya sudah kenal Quick 75 Dari sebelum kerja disini ya Sekali Tahun 27 Saya sudah pakai Quick 75 Masih jadi tukang Roti keliling Serius Serius Dari keliling-keliling Sampai pusing Makanya Rambut saya tidak panjang Serius Serius Kalau loyang di oles mentega Harus ditaburi tepung lagi Atau enggak Serius Untuk Ih pakai Easy Spray aja Serius Daripada Redbox Itu bisa Biasanya yang ditaburi tepung Itu kita bentuk Yang ponke Ponke Yang Yang tidak Membentuk Jadi Lancip Itu teorinya Seperti itu yang panjang Tapi kalau untuk Spon-spon Skrip ini sih Pakai aja Dispray Namanya juga Easy Gampang banget Masa kita cari yang susah Udah ada yang Easy Ya enggak Cemenin Iya dong Pastinya kecil ya Tangannya cukup abu kebesaran Enggak, enggak kecil Jadi 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 Itu loyangnya ukuran berapa Ibu The Nice Food Tadi 30x30 ya Bu Ya Iya Nah Sambil kerja ya Cemeninnya Ya silahkan Chef Chef Kalau alergi coklat Bisa diganti apa Chef Apa? Kalau alergi coklat Bisa diganti apa Alergi coklat Hmm Gak apa-apa Alergi coklat lah Yang penting Jangan alergi sama chefnya ya Hehehe Alergi coklat Itu bisa diganti Bu Ini corak ini Bisa diganti dengan Ubi ungu Ya Moka Jelas gak Moka Sama Juga Stroberi Terserah Sesuka aja Yang penting Kita membedakan Dua warna Supaya dapat Gradasinya Seni Dari yang Saya tentu tadi judulnya Hurricane Oh ya jadi kayak Kayak benar-benar badai itu Chef ya Ya Badai Di Jepang Bukan badainya Grup Christpati ya Ibu Anita nih Chef Untuk pemakaian minyak Chef Oh tadi Chef Maksudnya Speednya pakai speed apa Yang masuk pas Chef ngasih minyaknya itu Maksudnya Ya gunakan aja Speed Selan Rendah ya Chef Iya speed rendah Ibu Ani bilang Speed 75 is oke banget Chef Uuuuh Ibu Ani udah pakai ya Bu ya Bu Gak dapat hadiah loh Bu Dapat hadiah kalau ibu jawab quiznya Bu Eh saya bacain lagi quiznya Chef ya Iya Silahkan Quiz hari ini itu gampang banget Jadi kita ada Athena baking powder Yang isi 80 gram itu ada ekstranya Chef Ya Berapa gram kah ekstra Athena baking powder yang kemasan 80 gram Nah Dijawab langsung di kolom komentar ya Baking lovers ya Nanti ada bagian yang Ibu Pembers yang akan memilih pemenangnya Ada 5 orang yang akan beruntung hari ini Chef Tuh Bu Packing over 5 orang loh Masa iya gak ada yang nyangkut namanya Hmm Nanti bisa nge-back di rumah ya Chef Iya Mau jawabannya Bu Ani Piro Hehehe Ini dari Ibu Margaretha Chef Ya silahkan Ibu Margaretha Resepnya lihat dimana Nanti kita upload di feed Instagram dan Facebooknya Zelandia ya Ibu Ya Bu Jangan khawatir Bu Pasti kita kasih resepnya Kalau misalnya kita gak kasih resepnya kita datang yang ibunya Wah Ibu Ani luar biasa ya Chef Katanya pake ke-75 tuh jadi lebih cepet Adonannya mengembang Siapa namanya Ibu Ani yang tadi Chef Ibu Ani Terima kasih Ibu Ani Iya berteraktu katanya Chef Ibu Ani dimana nih Ayo Saya sepertinya kenal sama Ibu Ani nih Chef Agung kenalnya banyak sekali loh Ya lalu belah dari titang roti keliling kita Oh iya bener-bener Chef kalau mau pakai coklat bubuk Saya campur air agar tidak menggumpal Apakah berpengaruh ke adonan? Ya kalau misalnya dicampur air Tanpa melihat dari persentase jumlah cairan yang ada di total resep Itu akan sangat mempengaruhi Pengaruhnya adalah akan lebih turun adonannya Jadi diharapkan kalau mau nambahin air Total daerahnya juga dikurangi Supaya tidak terlampau berat adonannya Seperti itu Cematnya Saya nyari pertanyaan ini Bagian Lepert jawab kuis semua jadinya 30 Kalau diulangin lagi kuisnya Ibu Ani dicimahi katanya Chef Kenal nggak Chef Ibu Ani dicimahi Nah dia berpikir Belum Nanti kita kesana ya Bu Ibu Sara nih Chef Saya sudah lama pakai ke 75 Aslinya mantep katanya Terima kasih Ibu Dari Ibu Mulyana Pakai ke 75 adonannya cepat mengembang dan lembut katanya Chef Siap Pakai naras Pakai naras Pakai naras Nah ini Nah ini Ini kan acak-acakan ya Bu ya Oh backing over ya Gak usah diratain Biasanya kan diratain pakai menggunakan spatula Seperti ini Nah ini Nanti kita Langsung Bentuk Corak Badainya Oh jadi sengaja itu Chef gitu ya Iya Biarin aja Bukan sengaja sih Mengelak waktu Gunanya ini Nah ini punya sendok ya semua ya Ya Backing over punya sendok Ini bukan buat sulap Nanti sampanya dibengkokin kayak gitu Nah cari sendok Nah ini cuman kita Seperti ini Bu Arsir namanya ya Ya Apalah Nah ini rapat-rapat aja Tidak ada Teori khusus untuk ini Yang penting Bapak dia Nah jadi kalau kita ratain juga percuma Nanti juga dia akan rata sendiri dengan seperti ini Nah Kemimin Ya Chef Ada pertanyaan lagi lah Tadi ada pertanyaan lagi Ibu Anita juga udah pakai quick Udah pakai Athena Terima kasih Bu Anita Ini Kemimin ya Ini tahap pertama Yang keduanya kita setel loyangnya Nah Nah ini diperhatikan ya bikin low cost ya Nah Ini 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 Enggak sulit Tapi kadang-kadang Gimana sih cara trip dancing nya Saya aja dulu waktu belajar disini Sampai ke Japan loh Sampai buat internet sih Nah ini Sebenarnya sederhana sih Ini untuk ngebentuk si Guratan-guratan yang di dalam Oh iya Ini Nah Gampang kan Bu Mudah bukan Ya Nah Oke Kalau udah begini Kita sudah siapkan oven Dengan suhu 175 Hampir atas bawah Itu Kita masukkan selama 25 menit Plus minus ya Sampai Ke angka 30 menit Kita masukkan ya Bu Biar jadi Boleh digeprak Sekali saja Kalau udah 2-3 kali Bagi Ibu-Ibu Bapak akan datang ke dapur Ada masalah apa Ini Sudah Ini kita masukkan Ini apa Wah Wah Ini Ada Dari Bu Erna Saya dari awal Keluar Athena BP Sudah langsung pakai Sampai sekarang Chef Harganya terjangkau Keren Bu Erna Eh Sambil kita tunggu Saya tadi pagi Sudah buat nih Bu Ya Ini 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 Agung sulap ya Bukan sulap Tadi pagi buat Dibantuin Nama Chef Wandiko Kota Budewi Kota Budewi Oh begitu cara bikin Badainya Chef Iya Budewi Hai Budewi apa kabar Budewi pasti berlalu ya Budewi Sendok apa Chef Sendoknya sendok apa Sendoknya sendok apa Sendoknya sendok apa Sendoknya sendok apa aja Yang penting Jangan sendok plastik Sendok plastik Pasal Pasal Nah Ini ada satu lagi Trick Pakai plastik Chef tadi waktu Gitu-gitunya Sampai dasar loyang gak Kata Budewi Iya Tapi jangan sampai dikeruk ya Takutnya sombek nanti Oke sampai dasar loyang ya Bu Lili Atau pakai perasaan ya Chef Iya Jangan sampai kertas backingnya tuh Sobek Iya Nah Ini kita Finishing ini dulu Untuk yang pertama Nanti baru kita Kulitnya Kita bikin Karena ovennya juga masih ngantri Ya Jadi Kita Sudah matang Seperti ini kita balik Aduh Ide akbar nih Chef Saya baru gabung Chef Iya Iya Siapa yang ada apa-apa Oke Otena mantap deh Harganya murci Tapi bagus banget Terima kasih Ibu Rosi ya Ini ya Iya Saat menggulung biar gak pecah gimana Chef Nanti ya Iya Chef Agung akan Kasih lihat ya Chef Terlalu punya dia apa? Tetakan ini tadi saya bawa Oke lah Kita matah pakai tetakan Coba di kaya masuk Nah ini Hmm 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 Lihat bu Iji spray bu Icin Icin Hehehe Hasilnya maksudnya Hasilnya dicin Tidak merusak kue Tinggirannya biasanya kan Dekat merusak Bapak Aideal nanti Reketnya diposting di feed Instagram Gelandia ya Pak Aideal Nah Ini saya menggunakan plastik Biasanya kan padahal menggunakan kertas Nah kertas itu kan kaku Gak elastis gitu loh Taking over Nah kita menggunakan plastik dia Biar lebih Elastisnya ketika menggulung itu akan Lebih enak Ya Triknya adalah Ketika menggulung kan Ini kita pinggirin dulu Bentar Licin-licin nih Ya Ceningin ya Licin-licin ya Hehehe 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 Nah kalau saya halangin disini Saya nyerugi Gak kena kamera Ya Jadi caranya triknya begini Kita ambil air sedikit Ayo sedikit Nah 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 Bukan selah bukan sihir ya chef Bukan selah bukan sihir Tapi kita bikin kue Oke Ya Dia akan keset Gak bakal lari chef ya Betul Nah Kita isi Di dalamnya dengan menggunakan Fruitful Produk dari Serandia Apple Ya Atas Terima kasih pak kamera Fruitful ini mengandung Fruitful ini mengandung 80% Salah chef Masa kecil itu 50% Ya 50% Buah ya Fresh buah yang dipotong Cangki Kalau kemasan besar 70% Seperti ini dalamnya Iya Jadi masih kelihatan ya Apalanya ya Apalanya ya Apalanya ya Chef Opennya pakai api atas Atau bawah Api atas bawah Api atas bawah Kalau pakai oven kompor Tipsnya gimana chef Supaya hasilnya cuakep Pakai oven kompor itu Open tingkirnya Iya Betul Oke Oven kompor Tips yang pertama adalah Nyalakan sebelum Menimbang Pak Ibu kalau nyebutnya itu otang Otang Open tangkrim Otang Oh Open tangkrim Jadi nyalakan api Besar Sebelum menimbang Ketika mengaduk Suruh udah tercampar Kecilin dengan api sedang Sisanya harus dicoba terus Karena ukuran pastinya tidak ada Kecuali kalau ibu-ibu Atau baking lovers Mempunyai Thermometer tembak Ataupun Thermometer yang khusus Untuk pemanggapan Oke Chef dari Donut Kampar nih Salam kenal dari timur Indonesia Hai Donut Kampar Donut Kampar Hai Dekarembak Gimana Daerah Kampar Apakah Diikutin tipe kain juga Enggak Chef Dawa dan Bali Chef Oh iya Baiklah Chef dari Ibu Muliana nih Kenapa ya Kalau bulu-bulu itu Kadang agak basah Hmm Moist ya Maksudnya Bukan basah Bentar Saya akan mengaduk ini Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Kalau basah itu bagus Yang penting Biar jangan kulitnya basah Jadi kulitnya harus kering gitu Chef Ya kulitnya harus kering Karena supaya Dia tidak ngeletek Tapi untuk Untuk Kasus ini Adalah Membuatan Tiger Oil Tidak masalah Karena dia ditutup Kulit Tiger Nah ini kita ratakan aja Para back cover Ya Oh boleh Tadi dicampur Toledari connector Kelihatan enggak Bu Itu buah-buahnya Kalau dari Itu Itu kelihatan banget Kalau di saya ya Chef ya Oke Itu apelnya menggoda iman Oh Menggoda iman Chef kalau udah bikin tadi pagi Nanti yang sekarang bikin Kalau matang buat siapa Aku mau icip dong Chef Boleh Nanti diantar Di mana dekat enggak Kalau dekat Kalau Ini Ayo Ibu pinul undul Kita Ini Kita antar lewat gambar aja ya Loh nanti kalau Mencobain punya saya Enggak mau belajar dong Kan kita lagi Mau berkarya Sambil di rumah Chef Ya Kenapa kalau bikin bolung-bolung Bisa patah kakak gulina nih Bisa patah Biasanya bisa patah Itu bisa dari Kalau resepnya sudah benar Bisa dari Pemanggangannya Perlewat banget Kedua Juga bisa dari Kadar fatnya kurang Misalnya minyak Atau Bargarin pasrah Ini sedikit trik dulu ya Dipotong dulu ya Kalau buat menggulung Yang tebal Itu kita Papas sedikit Apa sih papas nih Potong sedikit bagian Pinggirnya Supaya nanti Pas sambungannya itu Akan terjadi Lebih rapi Itu serong ya Chef ya Ya serong Serong Kelihatan nggak Baking lovers Dari atas katanya sih Ini sih Buat trik aja Pak Idil nanti Resepnya itu Dipublish setelah Demonya selesai ya Pak ya Di Instagramnya Dan Facebooknya Zelandia Dari Ibu Istiqomah Kalau kos digulung Harus udah dingin Atau masih hangat Chef Bagusnya dingin Terus saya suka Nempel di kertas Pas ngegulungnya Itu gimana Chef Hmm Karena masih panas Jadi Sebabannya Marisnya dingin Karena masih panas Nempel Jadi dia kalau masih panas Itu masih ada penguapan Penguapan uap panas Yang ada di Kue Nempel di kertas Nah Kalau sudah penguapan uap panas Nempel di kertas Maka kulitnya akan nempel Gitu teorinya Ya Jadi pokoknya tunggu dingin Baru dituang ya Chef Ya Ya Ini Kita gulung aja Bu Teken dulu aja Teken 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 ibu jatining sih nanti ya bu resepnya ibu ini nanya Nisha itu plastik apa yang untuk menggulungnya alas kukuran yang 5-10 kg tebel pokoknya ini Chefnya, tebel gak Chef? iya, bunga kita akan buka ini ibu Mulyana kenapa alasnya gak pakai kertas Chef? alas dimana ibu Mulyana? ini dia pakai plastik karena pakai kertas itu biasanya lebih gak elastis kalau kita dorong pakai scraper ini dia akan sobek kalau kertas gitu aja nah klik saya ketika digulung jangan langsung di finishing taruh aja dulu di dalam kulkas supaya dia bentuknya itu bulet gitu bagus, montok bisa dibantu nah ini lagi Chef, plastiknya pakai yang jenis tebal apa? tebalnya saya sih gak terlalu arvatokan sih tapi yang penting dia itu tebalnya bisa tidak sobek ketika di kencangin dengan scraper ya seperti ini ibu yang sudah saya akan buka ini ibu ya nah ini sudah jadi di tahap dasarnya ya kemudian kita akan coba membuat kulitnya ya tadi saya bingung Chef kok kulitnya gak kayak begini ya gitu bentar beda ya Chef bentuk kulitnya nanti di tahapan yang kedua untuk pakai menggunakan kulit-kulit ya itulah baru biasanya orang apa perlu menggunakan emulsifier dalam pembuatan kulit? enggak kita gunakan Atena Atena baking powder bukan baking powder ya baking powder nah disini kita menggunakan kita berkali ya ibu kalau baking powder ya gini ya ini kulitnya kita membuat kulitnya ini kuning tulur sampai potifisnya oh iya ini ditekap dulu nah ini kulit-kulur 190 gram itu plus minyak sekitar 10 sampai 11 butir ya kemudian gula pasir 75 gram nah disana kita menggunakan 25 gram eh 20 gram Atena baking powder cukup 2 gram cukup 2 gram dan terakhir adalah minyak goreng 15 gram caranya bagaimana kita masukkan langsung semuanya jadi satu ya langsung jadi satu jadi satu kecuali minyak minyak belakang tangan jangan ya telur kita masukkan kuning telur ya kuning telur ya bukan telur kuning telur kemudian gula gula AC nya disini dingin sampai beku gulanya gula habis itu main senar oke ya ya baking lovers nanti resep dan video kita share ya terakhir kata kuncinya Atena baking powder dengan fungsi double active 2 gram wah yakin Bu kalau tak ini pasti mau kerut 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 untuk itunya ya kulitnya ya Chef kulitnya baking lovers sambil nunggu Chef Agung saya ulangin lagi ya pertanyaan kuis hari ini dalam kemasan Atena 80 gram ada tambahan ekstra ya Chef ya siap berapa ekstranya itu Chef iya coba dijawab langsung aja dijawab di kolom komentar nah jadi kuisnya adalah berapa gram ekstra tambahan yang ada di baking powder Atena kemasan 80 gram ya ini coba kamera bisa dilihat di atas kita aduk dulu manual udah ada mixer karena dia aduk manual supaya nggak mukanya jadi putih Chef Fruitful nanti bisa coklat nggak kalau di suhu ruang Chef katanya Fruitful, apel juga coklat karena apel apel tutupnya memang pikir dengan warna coklat tapi nggak masalah kalau disutup kemasannya bagus aman berapa lama Chef ya itu tempat kulkas kulkas ya iya nah ambil kita manduk kita siapkan goyang 30 x 30 x 30 x 40 30 x 40 ya sebenarnya 30 x 40 pun bisa tapi ketebelan lagi tulisnya 30 x 40 itu kita menggunakan easy spray awal yang ini kita ditemukan hampir di ya di di kita bawa ini kita bawa kemudian sampai mengembang, setelah mengembang, kemudian kita masukkan minyak, langsung saja, katakan beloyang, jangan lupa sumurnya diatur, api atas 190 sampai 195, tapi bawah itu 170 sampai 180, jadi ini seperti pembuatan sup api atasnya lebih tinggi, apapun pontif, jadi dia akan, simbolnya bulatan-bulatan seperti yang ada di kulit ini, bulatan-bulatan otak itu karena memang efek kemanasan, ya, karena ini bulatan-bulatan ini, efek kemanasan dan dokter-dokternya di sini, oda, ya, 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 baik, ini kita masukkan minyak, oke, tadi apel itu ditambahi apa, kata Ibu Tia, Chef? paleta dekor netral, paleta dekor netral itu menjaga juga fresh loss-nya dari buah yang ada dalam kemanasan kumpul, untuk ngelapih sisi apel ya, Chef? iya, benar ibu Monique nanya nih, Chef, ini lagi bikin apa ya, Chef? coba mas kameramen, ada namanya kan? kulit tiger, ada kulit tiger ya, kita lagi bikin kulitnya Chef, saya pernah bikin bolu gulung, Chef, tapi pas digulung itu pecah-pecah gimana tuh, Chef? tadi udah dijawab ya, Chef ya? iya, coba nanti pakai resep yang ini, Bu iya, kalau masih pecah nanti saya coba.. omelin aja, Chef Alumbu enggak, enggak, jangan gitu doang kali saya, takut nanti bisa konsultasi ke saya, atau konsultasi ke Jelanja nah ini kita ratain gampang kan, jadi bukan harus letak-letak adonannya letak-letak gitu Chef, pada komen sayang, Chef dibuang, katanya Chef apanya dibuang? tadi Chef ke sana mau buang apa itu? bukan dibuang itu loh, mixernya ngalangi, saya ini enggak kena ketemu kamera nanti Chef, kalau di rumah itu, potongannya enggak dibuang, Chef potongannya, Chef oh potongannya iya, nanti saya kalau bikin di rumah ibu, juga enggak dibuang deh ya tapi belajar dulu di kamar sekitar, Bu yang cabang Jakarta, kalau di Jakarta yang Jogjat, cabang Jogjat ini bisa dibakar dengan suhu 190 derajat Celcius hape atas, dan 180 derajat Celcius hape bawah kita tolong ya, kawan Diko nah, oke thank you, Beng nah ini ibu, barusan saya bikin ini, ini real, saya bikin nah, karena ada saya kawan Diko yang ngawasin saya di samping saya ini kalau saya... dipantau ya Chef iya kalau ini ibu, jadinya kelihatan ya baking lovers ya mudah bukan? mudah bukan? mudah bukan? nah, ini masalah durasinya udah udah digulung nih kembali lagi kita kasih air ya satu lagi plastik kita gunakan Chef, tip bolunya supaya tetap moist, lembut, tahan lama, gimana Chef? apa? tip supaya bolunya tetap moist, lembut, lembut sama ya Chef ya tahan lama, itu gimana caranya? lembut, tanda lembut dan tanah lama iya tahan lama, kue tahan lama, paling lama jangan dimakan iya jangan dimakan mengerikan juga kalau kue tahan lama karena biasanya kalau kue tahan lama akan berbicaranya ini jangan-jangan pakai pengawet gitu iya maksimal kue itu berseran antara 4 sampai 3 hari yang bagus ya display dan sampai 5 hari itu di seluruh ruang baik ini sebentar saya kasih nah ini yang tadi bilang campuran apa yang buat itu nah ini kita kasih lagi paletan dekor netral ya bu buat ininya buat ngelengketin kulitnya oh untuk menempelin ya Chef oh aduh ah ada yang ngamuk tapi men harus ngamuk ya kita buat nempelin kok gulunya nggak raya Chef raya itu apa ya Bu Monique? raya atau rata Bu Monique? rata kali ya maksudnya ini ya apa sih raya? rata kayaknya kok gulunya nggak rata Chef? yang mana ya? belum ya belum ya selesai Bu Monique? bentar ya wah belum ada kulitnya aja udah cantik ya udah cakep nih kata ibu Tracy Chef ibu Tracy? ibu Tracy? yuk terlakses ya terlaku kan lah kue seperti bayi bener-bener ini nah ini tipnya adalah dia di bawah di bawah biar ketemunya di bawah nah yang di tengah nah seperti ini ya tinggal sorong tinggal sorong sambil dipadetin gitu nggak susah lu gampang banget ya ngeliatin Chef Agung ngeliatinnya gampang loh itu saya bisa loh ini cuma memperpanjang durasi sebenarnya bisa lebih cepat cepet nah itu jangan di bawah siap nanti di gampang sama bikin lopet ya ini di gampang aja ini di gampang aja ini di gampang aja ini di gampang aja saya di gampang nanti lebih galak nih daripada ibu saya iya seperti ini seperti ini boleh di kencangin dikit mantep banget nih wah sehat lah kue nya montek ya Chef ibu Anita Chef itu menggunakan kuningnya aja ya iya iya ibu Anita kuningnya aja aduh 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 belum ingin tuh Chef iya masih aneh dia nah ini nih yang dibilang dibuang sayang nih nah Chef kalau kuning telurnya kemasukan putih sedikit gimana nggak masalah Bu nggak masalah ada dari ibu Arum menggunakan minyak dalam resep pembuatan cake biasanya untuk apa ya Chef ibu Arum yang ada di mana nih di Jogja nih kayaknya ibu Arum coba ibu di mana hmm jawab dulu Chef untuk apa itu katanya apanya nih penggunaan minyak dalam resep pembuatan cake itu fungsinya untuk apa dia Feb untuk elastisitas juga bisa untuk yang jelas untuk elastisitas kalau menggunakan butter ya rasa juga bisa aroma jadi untuk kulit tigernya nggak bisa pakai otang ya Chef otang itu apa sih open tankring Chef open tankring saya pikir otang itu sih oh otang saya tuh semenjak jadi apa ya Chef saya ngerti bahasa gaulnya ibu ibu baking lover ya Chef begitu ya nah sebenarnya sih open tankring bisa asalkan kita harus tahu menguasai sekali dengan oven kita biasanya kalau oven itu punya ibu oven tankring itu itu akan ibu kuasa itu ya yang penting suhu atas lebih panas wait seperti ini jadinya ya ini corak-corak seperti ini ya ay nah seperti ini kulit tigernya wah ini Jibo Hiji sebut motok loh bu asli ini motok sekali ini motok banget beneran ini bukan 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 seperti bolu-bolu gak ini motok tok-tok-tok-tok gitu ya ini sama seperti bolu-bolu yang ada di apa toko ku gue yang ada di Momo itu nah yang di Momo itu beker-beker ternama lah yang yang keren-keren itu dan sama itu jadi dan ini memang agak sedikit eksklusif sih jadi gak usah takut dengan penjualan sebesar ini iya pasti dia puas banget yang beli juga ya Chef ya Chef kalau api atas sama bawahnya tidak dipisah pakai suhu berapa sebaiknya open listrik punya saya untuk bikin yang adonan base-nya atau kulitnya coba dua-duanya Chef dua-duanya kalau dua-duanya tidak yang buat base-nya itu bolu-bolu itu dengan menggunakan api 180 derajat 175-180 derajat celcius itu cukup ya pakai api tengah kalau pakai open tagline caranya ya itu panaskan dulu sebelum nimbang setelah sudah mulai ngaduk di api sedang kalau open listrik kalau open listrik pakai yang tengah-tengah api atas bawah gitu kalau untuk kulitnya itu open listrik pakai api atas itu lebih bagus Chef agar tiger-nya muncul mungkin Ibu Yarna tadi baru join ya Chef agar tiger-nya muncul mana tadi? selain suhu oven tinggi pakai apa? pakai ini pakai namen pakai ini pilih ini ini bukan nomor tiga nomor satu Athena making powder dengan fungsi double acting ya kemasan 80 gram ada ekstrak tambahan dari kami sekitar 30 gram oke ya kata Bu Anita paling sehari juga habis ya Chef apanya? bolunya Chef waduh luar biasa apa kita perlu kirim Bu Anitta hari ini? tadi udah sebutin ya tips lapisan tiger bisa bagus itu gimana itu tadi udah sebut itu masih bagus gue mau diulangin lagi atau udah mulai ditutup? Chef ditutup Chef ditutup oke ya Chef yang bagus digulung saat dingin atau saat baru keluar dari oven Ibu Angela mungkin harus dijual juga Chef yang bagus setelah dingin Ibu Angela ya apa lagi nih ya tunggu ya bagus kira-kira kalau dijual harganya berapa Chef? kalau dijual itu untuk satu slice itu di bakery-bakery mall itu satu slice sebesar 5-7 cm 15 ribu 15 ribu 15 ribu satu cake ini bisa menjadi sepuluh slice lebih kalau sepuluh aja seratus lima puluh ribu nah sebayang dong udah pasien tapi biasanya dijual dengan 110 ribu itu udah masuk dari Ibu Yuyun Suwono nih Fruitful bikin kemakan kecil dong udah ada ya Chef? udah lah bener nah ini kita udah ada beberapa varian ya bukan cuma apple ya oh seneng deh kalau jualan saya giwanya ini banget ya Chef? ini ada strawberry ada blueberry ada apple ada satu lagi itu duck cherry Chef kita dipotong apanya dipotong? Banyak meter matematik potong biasanya gitu Chef biasanya gitu kita dipotong terus kita dicobain ini sekarang lagi PPKM ya Chef mau nyobainnya gimana gitu coba-coba dipotong Chef potong ya penasaran Chef potong kulenya yuk tolong dibantu ya jadi apa prek-prek-prek nah prek-prek udah bilang cantik banget Chef oh terima kasih saya yang cantik kata kulenya bagi ngelapas nanti resep dan video akan kita resepnya setelah acara akan kita publish ya Chef ya kalau untuk videonya menyusu ya dia lengket Bu karena panas ya seperti ini cantik banget kan buratannya kelihatan kan lidah-lidah apinya kelihatan itu ceritanya badainya badai tropisnya itu kencang nanti buat cemimin nih wah biasa mantap lah cemimin pokoknya menang banyak oke Chef Agung ini adalah pemenang kuis kita saatnya kita membacakan oh dimumukan juga nih Chef oh iya dong Chef oh gitu nah jawabannya 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 dari pertanyaannya ya aduh jatuh enggak 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 jadi pertanyaannya tadi adalah berapa ekstrak yang kita ekstra yang kita berikan ekstra kita berikan untuk Atena baking powder kemasan 80 gram begitu ya Chef betul jawabannya adalah jawabannya ada di sini 30 gram eh pastu iya pastu iya padahal saya pikir iya 80 gram ya jawabannya adalah 30 gram ekstra yang kita berikan dari kemasan 80 gram baking powder Atena ya Atena ada ink powder bukan baking powder Atena ya jadi selamat bagi pemenang yang menangkan kuis-kuis ini disebutkan sebutin Chef oke ada lima orang yang beruntung Chef habis saya sebutin hand powdernya buat saya nih ya terima kasih jawabannya kuis hari ini ekstraknya gratis adalah 30 gram kemenang yang benar dan beruntung adalah heee heee serang-serang F X K I K S apa sih apa sih apa sih lho oh ini saya juga bingung ini namun Dekri kali ini yang pemenang pertama adalah F I K S dot K nah selamat selamat K yang kedua pemenang kedua selamat buat pemenang Bu selamat buat pemenang Ibu Anita Trianggrain heee 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 yang ketiga pemenangnya adalah selamat kepada Ibu Tia Tias Ayu 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 Sama yang keempat selamat kepada Ibu Tracy Underscore Juntah luar biasa wah ini yang terakhir nih yang terakhir ini gambar yang terakhir ini terakhir terima kasih dan selamat kepada Ibu Mice Kitchen Underscore Home Cookies yeee terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih di masa pandemi ini kita akan terus berkreasi dan tidak udah menyerah dalam menghadapi masa pandemi ini semangat terus ya chef ya semangat terus dan pesan terakhir dari kita adalah sebelum tutup acara ini tetap menjaga keep happy keep healthy keep exploring Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih